Halo teman-teman, ini juga Tribuner semuanya di rumah. Apa kabarnya? Senang sekali saya Rina Smolati bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di Persib Update yang akan memberitakan informasi terkini seputar pertandingan Persib Bandung perdana di Liga 1 2023-2024 kemarin. Ada apa saja? Saksikan selengkapnya. Nah kita langsung masuk ke berita pertama mengenai Laga Perdana Persib Bandung melawan Madura United di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada hari Minggu 2 Juli 2023 kemarin. Nah seperti yang kita ketahui ya bahwa pertandingan tersebut berakhir dengan skor seri yaitu 1-1 dengan gol cepat yang dibuka oleh Hugo Gomez dari Madura United di menit kelima. Nah Persib Bandung ketinggalan 1-0 sepanjang babak pertama dan baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua lewat tendangan penalti David Da Silva di menit ke-79. Nah dalam pertandingan tersebut juga banyak pemain baru yang menjalani debutnya di Laga Perdana Liga 1 2023-2024 ini. Nah mereka diantaranya ada Putu Gende, Rian Kurnia dan juga Edo Febriansa. Selain pemain-pemain lokal tentunya ada duo Spanyol Alberto Rodriguez Martin dan juga Tirona Del Pinho yang mendapatkan kepercayaan Luiz Mia di Laga Perdana tersebut. Bahkan nih Alberto Rodriguez Martin, agak sulit yang menyebutkan namanya. Nah Alberto ini yang berposisi sebagai back tengah berhasil mendapatkan kesempatan bermain 90 menit penuh. Nah khususnya duo Spanyol nih Luiz Mia memberikan impresi yang baik pada pertandingan perdana mereka di Liga 1. Meskipun nih Tirona Del Pinho harus ditarik keluar lapangan karena mengalami masalah pada kakinya. Luiz Mia pun berharap bahwa cedera yang dialami oleh Tirona Del Pinho ini tidak berlangsung lama dan tidak parah. Nah sementara mengenai Alberto nih Luiz Mia menganggap sang pemain memiliki kemampuan adaptasi yang baik meskipun sedikit telat ya bergabung bersama pemain lainnya dan juga tidak dilibatkan dalam uji coba terakhir melawan PSS Sleman. Setelah ini Persib Bandung akan menghadapi RMA FC di Bali pada hari Jumat 7 Juli 2023. Nah masih berhubungan dengan Laga Perdana Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 kemarin yang juga sempat diwarnai oleh aksi walkout para Boboto khususnya yang berada di Tribun Utara dan juga Tribun Timur. Nah berdasarkan empat tahun Tribun Jabara Aidi nih Boboto yang berada di Tribun Utara mulai beranjak dari bangku mereka sejak menit ke 45 atau saat turun minum. Nah sementara para Boboto di Tribun Timur baru meninggalkan stadion di menit ke 75. Sedangkan untuk Tribun Selatan nih yang biasanya diisi oleh komunitas bomber terlihat sepi dari awal pertandingan berlangsung. Selain itu Boboto juga tidak menampilkan koreografi maupun chance selama pertandingan berlangsung. Hmm kira-kira ada apa ya? Nah kita bongkar ya alasan kenapa bisa sampai ada aksi walkout di GBLA kemarin. Nah ternyata nih informasi mengenai aksi walkout ini sebelumnya sudah disampaikan oleh kelompok Boboto Viking Persib Cop atau VPC ya. Di media sosialnya nih VPC menjelaskan bahwa hal itu merupakan bentuk protes karena ada banyak Boboto yang kesulitan mendapatkan tiket dengan sistem tiketing yang sekarang. Nah Boboto sempat mengeluhkan tentang mekanisme dan aturan baru pertiketan yang diterapkan Persib Bandung untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Nah menurut para Boboto nih mekanisme baru tersebut merunggikan dan menghambat keinginan Boboto untuk memberikan dukungan langsung bagi para penggawat tim Pangeran Biru. Nah sementara itu nih ada klarifikasi dari pihak PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB. Nah PT PBB menyebutkan bahwa sebetulnya sudah dari jauh-jauh hari pihaknya memberikan sosialisasi tentang berbagai kebijakan dan regulasi baru soal pertiketan kepada beberapa komunitas Boboto. Bahkan Persib Bandung juga sudah gencar dan rutin mengupdate kebijakan pertiketan untuk Boboto di seluruh akun media sosial maupun situs resminya. Nah hal itu disampaikan oleh Direktur Komersial PT PBB yaitu Gabriela Widdarmono. Nah menurut Gabriela nih pihaknya telah mengingatkan kepada para Boboto agar segera melakukan verifikasi data sebelum tiket pertandingan dibuka. Nah jadi seperti itu ya ternyata kenapa bisa sampai ada aksi walkout mungkin yang di rumah yang nonton gak cuma Boboto ya. Dan pas menyaksikan bingung tiba-tiba di hampir-hampir mau beres pertandingannya eh Bobotonya pada walkoutnya itu alasannya tapi juga sudah diklarifikasi ya tadi sama manajemen Persib Bandung sendiri. Semoga bisa ada segera jalan keluarnya jalan tengahnya nih antara para fans, para penggemar, para supporter dan juga manajemen dan juga jangan sampai kita membuat down mental para pemain ya. Nah yang tentunya sangat-sangat membutuhkan dukungan dari para Boboto jadi kita ayo dukung terus apalagi nih masih ada banyak sekali pertandingan ke depan dan kita maukan Persib Bandung jadi juara musim ini. Nah itu dia tadi Bobotonya juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung yang akhirnya menjalani debut di Liga 1 musim ini. Kalau misalkan informasi seputar persiapan Persib Bandung menjelang laga pekan kedua ya minggu ini kalian bisa langsung cek aja di tribunjabar.id, tribunjabar.com atau di tribunpriangan.com. Nah jangan lupa juga untuk like, komen, share, subscribe di Youtube Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Reina Sukmawati pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Bye-bye see you Boboto!